Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa JTV dimanapun anda berada Hari ini minggu 6 Maret 2019 Bertempat di Asrama Haji Kota Madiun Dilaksanakan Manasih Umroh Sidowisata Madiun yang pertama Dan Manasih Umroh kali ini diikuti oleh 420 jamaah sidowisata madiun Dimana tadi pagi para jamaah ini sudah datang mengisi absensi Kemudian dilanjutkan dengan pengarahan oleh SIPRI DERA SINDOWISATA Madiun Terkait apa saja yang nanti akan dilaksanakan ibadah umroh yang agerdah di tanah suci Dan diketahui dapat anda saksikan panasih kesengitapnya Tanggal 2 April 2016 merupakan hari yang istimewa bagi jamaah umroh sindowisata madiun Khususnya angkatan ke-22 pada program SATKER atau berangkat satu kloter Karena di hari dan bulan tersebut nantinya sejumlah 420 jamaah akan diberangkatkan ke tanah suci Untuk menjalankan ibadah umroh Sebelum melaksanakan ibadah umroh di tanah suci Para jamaah ini diberikan Manasih Umroh sebanyak 4 kali Manasih pertama kali ini sangat istimewa Selain dihadiri oleh seluruh jamaah umroh SATKER Juga dihadiri oleh pimpinan sindowisata madiun beserta tim leader Dan kepala kementerian agama atau kemenak kota madiun Pada kesempatan kali ini pimpinan sindowisata madiun Haji Ulul Asmi memberikan sambutan Ia sangat bersyukur atas pemberangkatan jamaah umroh nantinya yang genap satu kloter Pada hari ini kita sekalian ditakdirkan oleh Allah Insya Allah diridoi dengan melangkahkan kaki dari rumah kediaman Bapak Ibu Saudaraku sekalian Menuju kesini dalam rangka Manasih Umroh Yang insya Allah akan dilaksanakan 4 kali Yaitu 3 kali disini, 1 kali di Masjid Agung Baitul Akhim Yaitu para talun-alun dan insya Allah pada April kita Insya Allah akan berangkat menuju ke kota suci yaitu Haramain Yaitu Makatul Mukarramah dan Madinatul Munawaroh Insya Allah kalau sudah kita kesana ditakdirkan kembali oleh Allah Bisa menciarai 3 tanah suci Yaitu Masjid Haram, Masjid Nabawi atau Mekah Al-Madinatul Munawaroh Dan terakhir Masjid Al-Aqsa di Palestina Yaitu Masjid Al-Quran Sesungguhnya engkau adalah penerima tobat Sambutan selanjutnya yaitu Kepala Biro JTV Madiun Kepala Kecil-kecilan dan Pak Ulul sebagai rasa syukur kami Ternyata tidak disangka kerjasama kami sudah dari mulai tahun 2012 Tugas kami yang meliput dan juga membantu sindowisata Kepala Kementerian Agama atau Kemenah Kota Madiun Muhammad Amir Solehuddin Pada kesempatan kali ini juga hadir untuk membuka secara langsung Manasik pertama Umroh Satkar Sindowisata Madiun Bapak Ibu yang kami hormati Jadi saya memberikan bekal dua itu Bapak Ibu Jaga kesehatan Yang kedua bekal rohani adalah suka belajar Bekalnya halal dan niatnya ikhlas Insya Allah dengan pembekalan dari kami Bapak Ibu semuanya di dalam melaksanakan ibadah Umroh ini Benar-benar mendapat ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbala Alamin Demikian Bapak Ibu semuanya Kami ikut mendukung program Sindowisata Madiun ini Karena kegiatan ini juga bagian daripada tugas kami Untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umroh Dan kami juga tidak pesan-pesannya mengulang-mengulang Bahwa Sindowisata ini adalah Biro Umroh yang sudah berizin Yaitu yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Sebanyak 420 jamaah nantinya akan diberangkatkan Dengan jumlah 10 armada bus Guna mempermudah jamaah dalam mengingat rekan satu busnya Nantinya akan dibagi menjadi beberapa kelompok Dan akan diberikan stiker berwarna pada masing-masing grup Dalam pembukaan manasik pertama kali ini Juga dikenalkan seluruh tim leader Sindowisata Madiun Dan juga tim dari JTV Madiun Yang nantinya akan membantu para jamaah umroh di Tanah Suci Baik dalam pelaksanaan maupun peliputan dan dokumentasi Satu persatu dipanggil ke depan dan dikenalkan kepada para jamaah Sindowisata Madiun akan selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada para jamaahnya Kenyamanan dan kepuasan jamaah adalah tujuan utama dari Sindowisata Madiun Salah satunya pelayanan cepat dan tepat kepada para jamaah Sindowisata Madiun Agar nantinya para jamaah bisa beribadah dengan khusyuk ketika berada di Tanah Suci Pimpinan Sindowisata Madiun Haji Ulul Asmi juga berpesan kepada para jamaah Untuk selalu kompak dan juga menjaga kesehatan Sebagai salah satu persiapan dalam menjalankan ibadah umroh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa CTP yang berbahagia hari ini Yaitu malasik pertama di Asrama Daulah Asrama Haji dan lapangan Asrama Haji Ringgut Madiun Yang pertama yaitu pembukaan malasik yang dibuka oleh Kepala Kementerian Agama Kota Madiun Bapak Kia Haji Doktor Amir Salahuddin ya MPDI Kemudian dilanjutkan rangkaian teori yaitu Tawab, Sunnah, Wadah dan diteruskan praktek di lapangan Kemudian pengarah-pengarahan Alhamdulillah memang sudah kami setting ya Setting berbagai warna ya Macam warna-warna-warna pada mudah kan Insya Allah 10 bis dan Alhamdulillah sudah agak ngerti ya Mulai mengerti ya kompak gitu Yang kedua nanti juga malasik disini Yaitu praktek umroh dari 4 tempat Dinkob, Derali, Tanim, Jirona dan Utaibya Kemudian lempar jamarot Itu memang kami latih itu 90% ini Calon jamar haji regular Sehingga dia kami kenalkan gitu Jadi Insya Allah saya mengimbau pada yang akan datang Agar seperti tadi Tertep Alhamdulillah nanti ditingkatkan Jam 6 seberapa sudah datang Isi absen, makan pagi Kemudian duduk di tempat yang sudah ditentukan Sesuai warna Kemudian ikuti apa yang diutarakan oleh pembimbing Salah satu jamaah mengatakan Bahwa ia memilih Sindowisata Madiun Karena ia yakin atas pelayanan yang diberikan Oleh Sindowisata Madiun Sindowisata Madiun Haji dan Allah yang sudah berhidup Yang sudah berpengalaman Sehingga akan memberikan pelayanan yang cukup Bagus pada para calon jamaah Baik ketika pelaksanaan Mampu tidak pernah Pada saat pelayanan di sini Persiapan sampai dengan pada saat pelaksanaan di Masjidil Haram Lalu tadi diajari apa yang terjadi Pak Tenggai? Tentang niat-niat Kemudian doa-doa yang dibutuhkan di sana Dan juga praktek pelaksanaan Lalu persiapannya sendiri dari Bapak Apa saja Bapak? Tentunya kita yang pertama menyiapkan hati Menyiapkan mental Menyiapkan fisik Dan juga tentunya lebih mengalami doa-doa Yang akan kita mengatakan di sana Tim Liputan, JTV, Madiun